Intro Menteri Sosial Tririsma hari ini yang didampingi oleh Gubernur Sulsel Andis Dirpan Sulaipman dan Wakil Bupati Goa Abdul Rauf Malagadi menyalurkan bantuan kepada korban pengungsi di Goa dan Kota Pakasar Bantuan tersebut diserahkan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Kota Pakasar pada Sabtu 19 November Menteri Sosial Tririsma hari ini menyampaikan kepada media dan pengguna sosial yang menginformasikan kondisi-kondisi di lapangan termasuk yang terdampak bencada sehingga bisa segera mengetahui dan segera bisa turun membantu Menurut eks wali kota Surabaya ini, karena keterbatasan, kebensos bergandengan tagan dengan orang baik mencari donatur yang bisa membantu Dia tadi menyalurkan anus santunan untuk korban dan kemudian bantuan-bantuan untuk para pengungsi Nah, sudah clear untuk yang bencana, kemudian tidak ada lagi bencana seperti ini Pertama terima kasih kepada rekan-rekan media, juga para pengguna media sosial yang menginformasikan kondisi adik-adik kita ini, anak-anak kita Sehingga kami bisa mengetahui dan kemudian bisa turun membantu dan karena keterbatasan dari Kementerian Sosial maka kami bergandengan dengan kita bisa yang membantu untuk menemukan para orang-orang baik para donatur yang bisa membantu adik-adik kita dan anak-anak kita Sementara itu, berbagai jenis bantuan yang disalurkan seperti bantuan biaya penunjang pengobatan dan kebutuhan selama perawatan kepada resa pratama Bantuan wira usaha becak motor senilai 10 juta lebih Biaya rumah sakit senilai 1 juta lebih kepada far resa pratama muliadi Bantuan asistensi rehabilitasi sosial kepada amirah dan berbagai macam mainan kebutuhan anak-anak hingga sepeda anak Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan